Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Pak Effendi Simbolon sebagai calon presiden yang diusung oleh PD Perjuangan bersama dengan partai-partai lain. Kemudian juga selanjutnya bahkan Pak Effendi Simbolon di dalam diskusi sebagai sosok yang sangat memahami terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan itu juga bersifat objektif terkait dengan kebijakan dari Menteri Pertahanan Bapak Prabowo. Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar itu merupakan suatu kebijakan yang tidak tepat bahkan berpotensi melanggar undang-undang. Demikian pula berbagai kebijakan-kebijakan pertahanan lain di dalam pengadaan alutsista yang dilaksanakan secara tidak proper. Nah dengan demikian Pak Effendi Simbolon menyampaikan hal-hal yang bersifat objektif. Dan itu dilakukan dengan penuh pertanggung jawaban sebagai sosok yang lama berkecimpung di Komisi 1 sehingga bisa memahami mana kebijakan pertahanan di dalam pengadaan alutsista yang tepat, mana yang tidak tepat bahkan yang juga berpotensi merugikan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Sehingga dengan hasil klarifikasi ini termasuk dari Pak Komarudin Watubun tadi juga menunjukkan berbagai dokumen-dokumen yang ada dan kemudian disimpulkan bahwa proses klarifikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme partai. Partai menegakkan disiplin organisasi partai dan semua akan bergerak serempak di dalam turun ke bawah memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan kemudian juga bergerak di dalam memenangkan pemilu legislatif. Saya, Siliria Bela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.